Halo geng, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua akan membahas perubahan Mikey dari waktu ke waktu. Mikey adalah karakter yang memiliki banyak perubahan penampilan di beberapa timeline masa depan. Perubahan Mikey tersebut disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di masa lalu. Walau tergolong sangat kuat, Mikey ternyata memiliki hati yang rapuh. Dikarenakan di umurnya yang dibilang masih remaja, dia harus terpaksa menerima kenyataan pahit atas hilangnya orang yang dia cintai. Perlahan, Mikey akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan dan penampilan Mikey pun berubah dari waktu ke waktu. Baik seperti apa saja perubahan Mikey di masa depan, langsung saja kita dasken. Pada timeline awal, Mikey mempunyai rambut pirang dan tato naga di lehernya. Kemungkinan alasan kenapa Mikey membuat tato naga di lehernya dikarenakan dia sedih atas kematian Draken. Di foto burunan tersebut juga terlihat Kisaki, yang menjadi otak dibalik gangster yang telah dibesarkan oleh Mikey. Di situ Mikey sudah hampir seperti Yakuza, yang dimana dia sudah memiliki banyak pengawal dan Mikey pun masuk ke dalam burunan yang susah ditangkap. Oleh karena itu, Nauto pun meminta Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan pertemuan Mikey dengan Kisaki. Perubahan Mikey ini disebabkan oleh berhasilnya rencana Kisaki untuk membunuh Draken agar dia dengan mudah menjalankan rencananya untuk menjadi pengganti Draken. Kisaki sangat tidak menyukai Draken karena seperti yang kita tahu, Draken adalah orang yang bersifat lebih dewasa dan manusiawi dibandingkan Mikey. Draken selalu mengarahkan Mikey ke jalan yang terang. Maka Kisaki pun terpaksa harus menyingkirkan Draken untuk membawa Mikey ke dalam kegelapan. Setelah Takemichi mengira dirinya berhasil menyingkirkan Kisaki keluar dari Toman, dia kembali ke masa depan dan mendapati masa depan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Di sana dia mendatangi Mikey yang penampilannya sangat berbeda. Mikey memiliki rambut hitam dan juga tato naga di lehernya. Kemungkinan alasan Mikey mempunyai rambut hitam karena dia sedih Takemichi keluar dari Toman dan tato naga di lehernya karena dia telah membunuh Draken. Bukan cuma Draken, di sana Takemichi juga mengetahui kalau Mitsuya mati dibunuh. Kematian Mitsuya juga disebabkan oleh Mikey. Penyebab Mikey membunuh mereka berdua dikarenakan Mikey tetap bersikeras untuk mengajak Takemichi kembali bersamanya. Namun Draken dan Mitsuya menolak permintaan Mikey tersebut karena mereka tahu Takemichi adalah orang yang baik dan tidak ingin Takemichi terjerumus lebih jauh. Mendengar hal tersebut, Mikey pun dengan tega membunuh kedua sahabat dekatnya. Mikey di versi ini sangat berdarah dingin. Dia dengan teganya menghabisi semua temannya di masa lalu hanya untuk mencari keberadaan Takemichi. Mikey juga membakar Hakai hidup-hidup dan menembak kepala Chifuyu karena mereka berdua menolak memberitahu keberadaan Takemichi pada saat itu. Untuk kalian ketahui kenapa Mikey sampai segitu tega membunuh teman-temannya hanya untuk mencari Takemichi, dikarenakan Mikey membutuhkan sosok Takemichi untuk selalu meyakinkan perasaannya yang rapuh tersebut. Karena tidak ada Takemichi, Mikey pun dengan mudah diperalat oleh Izana dan Kisaki yang membuat Mikey berubah menjadi jahat seperti sekarang. Ini kemungkinan adalah perubahan terakhir dari Mikey. Mikey memiliki rambut putih dan mempunyai tato bonten di lehernya. Kemungkinan alasan Mikey mempunyai rambut warna putih karena mengenang kakak tirinya yaitu Izana yang mati pada saat pertempuran besar sebelumnya. Mikey dalam versi ini juga sama jahat dan tega seperti sebelumnya. Namun dia mempunyai tujuan sendiri untuk membentuk geng baru yang bertujuan untuk melindungi teman-temannya nanti di masa depan. Geng Mikey pada saat ini adalah yang tersadis dari semua geng yang pernah ada. Mikey bahkan merekrut orang-orang yang dulu pernah menjadi musuhnya. Mikey memberi peringatan kepada teman-temannya dulu agar tidak mendekat kepadanya. Jika ada yang mencoba mendekat, maka Mikey tidak akan sungkan membunuh mereka. Tujuan Mikey itu sebenarnya baik, namun dikarenakan dia sudah terjurumus sangat dalam, maka dia terpaksa harus mengikuti arus tersebut. Takemichi yang mencoba untuk mendekati Mikey lagi, akhirnya mendapat tembakan langsung dari Mikey. Dan kemudian, Mikey yang ternyata sudah tidak kuat menahan beban perasaan yang sangat rapuh, mencoba untuk bunuh diri dan kemudian diselamatkan oleh Takemichi yang sedang sekarat. Untuk arts yang terbaru sekarang, Takemichi sangat bingung memikirkan cara untuk menyelamatkan Mikey di masa depan, dikarenakan semua anggota toman sudah kembali ke kehidupan mereka yang normal. Semua anggota toman pada masa sekarang sangat sibuk bekerja, dan Takemichi tahu kalau di masa depan mereka semua akan sukses. Maka dari itu, Takemichi tidak ingin melibatkan mereka lagi. Oke geng, disini kita tahu walau tanpa keadaan Kisaki pun, Mikey tetap akan selalu menjadi jahat di masa depan. Itu semua disebabkan oleh kerapuhan dari hati Mikey. Maka peran Takemichi sangat dibutuhkan, karena Takemichi adalah kebalikan dari Mikey, yang dimana Takemichi memiliki fisik yang rapuh, namun hati yang sangat kuat. Oke geng, sekian dulu dari gue. Jika ada kekurangan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang, dan gue jadi semangat untuk terus upload mengenai pembahasan anime lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!